Gak kayak beli konsol game idaman yang masih bisa pake duit hasil nabung berbulan-bulan, bikin jembatan bangun pelabuhan sampe bikin tol berkilo-kilometer jauhnya, tentunya butuh duit yang jauh lebih banyak. Tapi nyatanya, duit sebanyak itu bisa-bisa aja didapetin suatu negara. Tapi pertanyaannya, dari mana negara dapetin uang kaya yang gak ada abisnya buat biayain pembangunan? Nah, singkatnya, ada banyak cara suatu negara bisa dapetin uang. Mulai dari uang pemberian, hasil untung perusahaan punya negara, hutang dari negara lain, sampai dengan nge-print mata uangnya sendiri yang sebenarnya gak bisa asal nge-print karena bisa bikin harga barang naik kaya yang dulu udah pernah dijelasin di video ini. Tapi di antara itu semua ada sumber pemasukan besar lain yang ternyata bisa dipake sama banyak negara. Ya, pajak. Cara dapetin uang yang udah dipake dari jaman mamut masih ada di bumi ini sebenarnya jadi sumber pendapatan yang paling gede di Indonesia yang nilainya aja bisa sampe cukup buat bikin 3 ibu kota baru. Oke-oke, tapi selain dari sumber-sumber tadi, sebenarnya negara kita ternyata juga masih butuh nambahin pendanaan lagi buat pembiayaan pembangunan. Hmm, terus lewat cara apa lagi? Ternyata ada lagi yang namanya adalah SYF atau Sovereign Wealth Fund. Bahasa gampangnya, dia ini adalah sebuah badan independen yang ibarat kaya bendahara kelas yang tugasnya adalah ngumpulin dan ngelola uang dari banyak sumber secara profesional. Bisa dibilang, badan ini penting banget buat diadain karena lembaga ini bisa jadi alat penarik para investor asing biar mau naruh uangnya di negara kita. Dan nantinya, uang patungan investasi dari investor dalam dan luar negeri ini bakal digunain untuk pembangunan negara. Nah, jadi, idenya adalah selain pake uang sendiri, pembangunan di negeri kita juga bakal didorong sama uang investasi negara lain. Dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi lokalnya kita diharapin bakal meroket. Ngomong-ngomong soal SYF, negara kita akan segera bikin lembaga SYF-nya sendiri di tahun ini. Namanya adalah Indonesia Investment Authority atau disingkat, INA. Dan biar INA makin berkembang, inisiatif ini perlu kita dukung biar pertumbuhan ekonomi kita makin berkembang dan pembangunan infrastruktur makin tersebar merata di seluruh Indonesia. Oke, jadi itulah sumber-sumber dana pembangunan sebuah negara. Sekarang, biar kita sama kayak negara, mending kita nabung dan investasiin uang kita juga biar jadi lebih banyak lagi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hai, terima kasih sudah menonton video Kok Bisa? Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay Curious!